Halo sob, ketemu lagi di Masih Nyari Judul Bersama gue Ranu, Kang Ajat, Ferry Dan udah ada di tengah-tengah kita Dua siswa Dari sebuah SMA Negeri Yang ada di Jakarta Dan kita mau ngobrol-ngobrol Sama mereka tentang masalah Sekolah di rumah Sekolah di rumah? Iya, tentang masalah sekolah di rumah Kayaknya seru juga Udah ada Sulistya Ramadhani Halo Terus udah ada Raka, Rizky, Nur Zamzami Halo semua Nih, kalian pake seragam Kalian berangkat sekolah, pergi ke sekolahan? Enggak Kangen dia, kangen pake seragam kali Kangen ada Udah ngecilin celana, nyapin Ini nyindir apa gimana? Enggak, enggak ada nyindir Beneran, beneran Jadi kalian udah berapa lama sekolah Belajar di rumah tuh? Udah berapa lama? Udah sekitar 6 bulan enggak sih? 6 bulan? Dari Maret 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 ke September Maret, Juli, Agus itu September, bener 6 bulan om 6 bulan? 6 bulan kalian cuma belajar dari rumah? Iya Enggak kesekolahan sama sekali? Ke sekolah itu ada di bulan Juni Bulan Juni? Pas ganti ajaran Iya Dan itu ngambil rapet doang Ngambil rapet kenaikan kelas ya? Iya, ngambil rapet sama waktu itu ada lagi sekali buat ngambil buku Ngambil buku untuk ajaran barunya? Oke 6 bulan Cuman gak sekolahan gitu doang Enggak, tapi gue pengen tau dulu nih Apa sejarah Sejarah Bukan sejarah sih Apa ya? Bisa terjadi Terus sekolah ini gimana? Lu mulai Mulai tadi 6 bulan sebelumnya kan? Startnya 6 bulan sebelumnya Sebelum-sebelumnya biasa Terus 6 bulan sebelumnya 6 bulan pertama kali lu Dibatesin sekolah Gimana sih? Dikasih pengumuman sama gurunya itu gimana sih? Jadi waktu itu kita lagi UTS Lagi UTS UTS apa? UTS apa? UTS pelanggan Tengah semester bro Kita udah lupa gitu Gue enak aja Kita sekolah baru bapak-bapaknya Oke, oke, oke Jadi itu pas lagi UTS Itu jadwalnya 2 minggu Oke Nah, kita masuk cuman di minggu pertama Minggu kedua Udah gak masuk Jadi ke pending tuh UTSnya UTSnya ke pending Pending Oke Tiba-tiba sekolah libur Libur semua Dan itu sempat libur bener-bener libur ya Libur Gak ngapa-ngapain libur Berapa lama? Libur tuh sampai 2 minggu om Jadi 2 minggu pertama pas dikabarin Indonesia kena corona Itu kita sekolah libur 2 minggu Bener-bener gak ngapa-ngapain Kita gak belajar Gak ada kegiatan apapun dari sekolah Oh iya Oh banyak ya Bayar tetep ya Kan negeri om Pertanyaannya gak kena Pertanyaannya gak kena Pertanyaannya gak kena ya Tapi kalau swasta mungkin iya Bayar tetep Bayar iuran gedung katanya Bayar iuran Padahal gak dipakai gedungnya Gak dipakai ya Terus selama kalian apa sih Setelah aja apa sih kalau sekarang tuh Belajar di sekolah itu PJJ PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh Eh buset Kayak ini ya Kita telpon zaman dulu tau gak Satu yang pake 021 terus berapa-berapa tuh SLJJ SLJJ Sama-sama Sama-sama Aduh monokap om Sama tahu Kita tidak tahu Jauh lagi Sekarang udah gini Nah selama tadi PJJ gitu Enak gak sih buat kalian yang kalian rasain Sebenernya gimana nih? Ya sebenernya iya sih Pasti ada plus minusnya om Plus minusnya Kayak baterai Terus Apa plusnya apa buat kalian enaknya apa? Enak lah Enak om Kalau lagi ulangan enak om Wah iya kacau Ini kita ulangan nih Kita misalnya ulangan di laptop ya Ini laptop Ini handphone om Handphone Handphone nya tuh kita Buat google om Google sama telepon sama temen Jadi bukan ulangan dong ya Hanya ini apa namanya Latihan Latihan Diskusi Ngerjain soal bareng-bareng Oh gitu Dan itu Buat semua mata pelajaran Semua mata pelajaran Semua mata pelajaran ya Dan apa sih Kalau Gak enaknya Buat kalian apa? Eh pasti gak dapet uang jajan Iya Itu om Udah gak dapet uang jajan Terus kita juga Gak boleh keluar Iya gak boleh keluar Dan dari gak dapet uang jajan itu Ngerembet Gak bisa beli kuota Nah itu om Padahal Baru sekarang Baru sekarang Kan awal-awal belum dikeluar Ya memang jadi masalah ya itu ya sekarang Sekarang ini jadi masalah mengenai kuota ini Walaupun sebenarnya Sudah dikasih jatah juga belum tentu juga Bisa merata semua Gitu kan Diharapan sih merata Cuma program pemerintah berapa sih kuotanya dikasih? Belum tau sih Kalau buat di sekolah kita Belum ada yang turun ya? Dari pemerintah belum ada yang turun Kecuali yang KJP kemarin sih Iya KJP ada yang turun Kemarin tuh di sekolah kita Sempet keluar 100 ribu per anak Dengar-dengar sih gitu Untuk KJP? Iya buat yang KJP itu dapet Oh anak yang KJP dapet bantuan kuota Iya 100 ribu per anak Iya 100 ribu per anak Kalau kalian pake itu berapa Berapa Buat berapa giga gitu 100 ribu ya standar lah Buat sebulan sebenarnya Iya bisa Iya kan Tapi buat sebulan itu Kan kita kan Apa sih istilahnya? Zoom ada terus Ini boleh kan kita nyebut Zoom nih boleh? Gak apa-apa Gak apa-apa Kita Zoom Google Meet Google Meet Itu kan telekonferens ya Itu jujur makan kuotanya banyak banget Aku waktu itu sempat ngebaca 1 MB per detik 1 MB per detik? Iya Dan belum juga kita harus absen Lewat e-learning Iya Lewat website Ini jadi sekolah bikin website dulu Oke ntar lho Ini banyak banget nih yang dipake Apa tadi pertama kalau absen pake? Pake website Pake website? Iya Oke Dari sekolah Dari sekolah Terus abis gitu Apa? Proses pembelajarannya pake? Google Meet Atau enggak Zoom Google Meet pake Zoom Terus Ada lagi yang dipake lagi? Kadang gurunya suka nyaranin video di Youtube Iya Buat upload video ke Youtube Jadi tugas kita melalui video Tapi harus di post ke Youtube gitu om Atau enggak ke media sosial lainnya Oke Kalau gitu gue pengen tanya nih sebenernya Prosesnya gimana sih Kalau sekarang proses belajar Kalau dulu kan Gue bangun pagi jam 7 Berangkat Sekolah Set Belajar Istirahat Belajar lagi Pulang Terus di rumah ada belajar Kalau sekarang gimana sih? Beda banget om Beda banget? Nih kita mau jujur atau gimana nih? Jujur dong Jujur Kecuali ulangan ya Sekolah ya Dari ulangan ya Boleh enggak jujur Oke Kalau dari Raka Gimana nih Raka? Kadang tuh om Suka Bangun pas banget jam 7 Oke Pas banget jam 7 Itu melek Langsung absen Masuk kelas Absennya gimana? Absennya tuh kita masuk Iya yang di website dari sekolah Kita tinggal klik-klik doang Oke Terus abis itu kita masuk kelas Ada linknya dari Koordinator kelas gitu Dari gurunya Dari grup? Iya dari grup Kita masuk Terus itu kan Kita enggak nyalain Kamera sama mic ya Udah kita tuh Masuk Dengerin guru ngomong Udah kadang sampai ketiduran gitu Ini versi Ini versi gak baik ya sih om Ini versi gak baik Tapi kan bukan gak baik Sebenernya itu ekses ya Dampak 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 Memang resikonya jadi begitu Iya Dengan kondisi pagi-pagi Mata masih sepet-sepet gitu Belum mandi ya om Aduh 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 dengerin dongnya Makin ngantuk lagi Emang gak pasti gitu? Kalian mesti foto gitu Atau mesti Ini nunjukin Kalau kalian udah pake seragam Belum mandi Awal-awal sempet kayak gitu Enggak Itu pas Kalau lagi UTS Oh iya Pas UTS Sekarang kan kita kepotong UTS kan Abis itu Ini Absennya foto Absennya foto Absennya foto Kalau kalian gitu Ya bayangin aja kan Jaman kita sekolah dulu Iya gak Berangkat pagi-pagi Guru nerangin Di kelas aja Yang gurunya ada aja Kita bisa tidur Nah Ini apalagi Guru Ini gak ada Gurunya Dimana tau Kita di rumah Sekarang di atas kasur Belum tentu juga Gurunya juga lagi tiduran Kalau lagi Sekarang gak Enggak om Kan kalau guru on cam Buka bab sekian gitu kan Oke Buka bab sekian Nah sambil masak Tapi jangan-jangan Gurunya tuh juga rekaman Hasilnya tuh Bisa sih om Bener kan begitu Bapak ibu guru Yang ngomong gak keliatan Soalnya Biar aman-aman Bisa jadi Lu kan tadi pake Google Tapi kalau guru On cam selalu Guru on cam Guru on cam Aman Tapi kalau aku Tipe-tipenya Aku kan gak kayak raka sih om Ya walaupun Sama-sama dikit lah Jadi bangun tidur Tetep aja Aku bangun jam 6 Itu nunggu sampai Setengah 7 Setengah 7 Aku buka web Buat absen Abis itu aku tidur lagi Nanti jam 7 Sama juga dong Tapi bedanya Aku jam 7 Udah stay nih om Buat masuk ke Google Meet Jadi aku gak tidur lagi Aku gak ninggalin pelajaran Oke Jadi ini versi rajin Ya Raku Manu Abis itu Abis itu Masuk belajar Sampai jam Sampai jam 12 Sampai jam 12 Karena kita gak ada istirahatnya Ya karena udah di rumah Dianggap istirahat Sampai jam 12 Setelah selesai jam 12 Udah 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 Bubar jalan itu zoom itu Udah Tapi kadang ada juga Beberapa pelajaran-pelajaran Yang masih Harus ulangan Gitu Di luar Di luar waktu itu Iya dari setengah 7 Sampai jam 12 Dia ngambil jam ulangan Di luar jam itu Iya Jadi di luar jam sekolah lah Istilahnya gitu Kok ulangan di luar jam sekolah Maksudnya Iya om Jadi kan Kalau sebenarnya Jadwal Gak tau ya Kalau di sekolah lain Kalau di sekolah kita Itu Jadwal sekolahnya Dari jam Setengah 7 Sampai jam 12 Oke Tapi Kadang ada beberapa guru Yang Ambil Ulangan-ulangan Atau tugas-tugas di luar jam itu Karena mereka nganggep Waktu dari jam setengah 7 Sampai jam 12 Itu kurang Belum cukup Belum cukup Masih kurang Emang tidak cukup lah Udah jarak jauh Cuma segitu Dulu aja Ketemuan Kita sampai jam 5 sore Sebenarnya Kalau menurut aku Bukannya gak cukup sih Am Lebih gak efektif aja Gitu Nah Nih Am Diam Tapi Tapi Makanya sih Benar juga Bicara gak efektif Soalnya yang dinamakan sekolah Ya dimana-mana Ya harus datang ke sekolah Terus Ada komunikasi yang Real Langsung kan gitu kan Tidak SLJJ itu SLJJ Oh my God Aduh Bingung nih Ada tahun Iya sih gitu Nah terus kan Jadi Selain itu kan Biasanya kan sekolah itu Ada ekskul-kskulan gitu kan Iya Iya kan Namanya ekskul juga Gak tahu gue Iya ekskul Selama 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 gak datang ke sekolah Terus kegiatan ekskul gitu Berarti Total Off gitu No Ada yang Off Ada yang masih jalan Tapi online Online om Jadi kita Sekolnya Zoom om Main bahan Eskul olahraga Basket gitu online Oh ada Pernah Pernah Gimana Pernah Pernah waktu itu Pernah waktu itu Waktu kita mau ada demo Eskul Dari sekolah itu Demo Eskul harus tetap kita jalanin Karena kan harus perkenalan buat ke adik-adiknya juga Itu Gue sekolah itu ada A1, A2, A3 Oh penjurusan Penjurusan Ketika masuk sekolah Oke Kelas 1 masih belum kan Kelas 2 udah mulai tuh Nah gue di A3 kan Di kreatoran musuh A2, A1 kan kimia, biologi sama sosial Kalo sekarang gimana sih? Sekarang tuh gimana penjurusan sekarang? Itu tuh IPA ya om? A1 A1 tuh IPA A1, A2 A2 itu biologi A3 itu sosial A4 itu Bahasa Bahasa Kalo kita tuh sekarang jurusannya cuma dibagi dua om IPA sama IPS aja Masih ada yang tiga? Sama bahasa Indonesia masih ada Tapi jarang Jarang Oke Itu dimulai dari kelas 2 juga sama Kita kelas 1 Jadi pas masuk Pas masuk langsung milih Tapi itu pun tetep harus pake nilai om Kalo nilainya gak cukup ya gak bisa Oh gitu Nilainya gak cukup Misalnya Kan kalo IPA kan identik nilainya gede-gede ya Oke Kalo nilainya gak sanggup Bisa masuk IPS Mohon maaf tapi anda jangan meremeh Iya Saya masuk IPS Tidak apa-apa Berarti sejarah dari dulu ya Sejarah dari dulu begitu ya IPA-IPS ya kan Tia apa jurusannya? Aku IPS IPS Iya Aku IPA Oh oke Pas lah IPA-IPS Iya kan gitu Nah sekarang masalahnya gini nih Kalo di IPA Ada praktek Nah lu gimana sekolahnya ada praktek Dulu kan kalo misalkan Oh biologi bedah kodok Sekarang masih ada gak sih bedah kodok? Gak tau Anda jangan nanya Saya ada IPS Eeeh Sipa Sipa Nanya gimana Kok nanya Siapa? Siapa? Ada masih ada praktikum-praktikum gitu? Praktikum masih ada Masih ada Tapi kalo sekarang yang PJJ belum ada sih praktikum Gak tau Katanya gue denger Banyak orang sih yang denger Anak gue juga yang masih SD Itu katanya banyak banget tugas-tugas sekolah selama sekolah dirumah Banyak om Hah? Banyak om Kenapa mukanya langsung gini Banyak banget om Banyak banget om Jadi tuh misalnya kayak setiap hari kan kita ada Perhari ada 3 mapel Iya Apa ya? Apalagi itu Mata pelajaran Mata pelajaran Oke 3 mata pelajaran Oke 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 Mata pelajaran Terus itu setiap mapel gurunya ngasih tugas Biasanya kan kalo sekolah kita Gak semua mata pelajaran ada tugasnya kan om Kalo ini kita beneran semua pelajaran Tiap mata pelajaran Setiap pertemuan itu ada tugasnya om Iya kayak abis kelas itu Ya anak-anak kita ada tugas lagi Gitu Walaupun waktunya gak cukup Oh gitu Jadi kan MAPEL Misalnya MAPEL A nih Di hari Selasa Nanti minggu depan hari Selasa lagi Itu ngajem gitu Jadi Tenggang waktunya kan seminggu ya Seminggu Nah ini udah kita kumpulin nih Di minggu depan dikasih lagi Oh Tapi di periksa Bahasa jaman dulunya di koreksi Nah kalo Kalo masa koreksi Tergantung sih Eh dikasih nilai gitu Dikasih nilai ya Dikasih nilai Cuma kan kalo koreksinya kita gak liat Gak tau om Gitu Oke oke Cuma beda lagi kalo aku ada Satu mata pelajaran ini yang selin banget ya om Enggak 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 Ini ada di hari Senin Terus nanti ada lagi hari Rabu Jadi di hari Senin Dia udah ngasih tugas Hari Rabu kita harus ngumpulin Hari Hari Rabu ada tugas lagi baru Gitu om Jadi Tugasnya seminggu dua kali Pusat Seminggu dua kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Belum tugas rumah Iya kan Tapi mungkin Mungkin tujuannya Supaya anak-anak sekolah ini Gak terlalu banyak main kan Iya itu Maksudnya Dan sisi baiknya Dan sisi baiknya lagi Gue belain di guru-guru hari ini Hari ini Hari ini Guru gak salah lagi Jangan dibelain Udah bener Udah bener Dan satu lagi kan Mereka itu nyiapin tugas itu Kan harus kreatif Mikir Iya Karena ponakan gue ada yang guru juga Jadi harus Iya Dia yang ketawa Jadi harus Harus Nyiapin tugas buat Muridnya Memang tugas itu Mereka udah ngedesain dulu Cuma buat kaliannya Rasanya gimana tuh Ditugasin terus Gitu tuh Rasanya apa ya Jujur kalo keseringan terbebani om Pusing sih om Apa yang bikin terbebani Masalah apa Kayak itu PR gak Cuma dari MAPEL dia doang Hampir dari semua MAPEL ada PR Oke Satu hari Misalnya ada berapa MAPEL Kalo selama sekolah belajar Tiga Tiga Satu hari tiga MAPEL Tiga MAPEL Satu satria Oh tapi kita satu hari Bisa ada mata pelajaran banyak Gila Eh kita dulu satu hari Tapi kan tugasnya gak langsung tiga atau empat atau lima om Oh gitu Iya Langsung Kalo sekarang kan langsung tiga Langsung tiga Perhari Perhari Semua lagi Ya Allah Iya Kurangin lah pak Tugasnya pak Pohon Kita juga masih ada tugas rumah Masih disuruh sama orang tua Nyapu Ngepel Cibiri Aduh kok aduh Dan Dan apa Dan ongkos mereka kurang jadinya Bukan kurang om Gak ada om Gak ada Orang di rumah ngapain lo makan di Ya mah akan tinggal kan Gak jajan Gak ongkos ya Nah gue ada satu Lu kan udah 6 bulan Berarti sekarang udah Udah lebih ya Sekarang udah berapa lama tuh Udah 6 bulan Udah 6 bulan Nilai-nilai yang lu dapet Dibandingin 6 bulan sebelumnya itu Beda gak gimana gak Oh Keliatan ada Ternyata gue makin piru nih Berasa gitu kan Naik malah Naik Menyontek lo gila Ya itu Gak ada yang dia ngawal Ya dia nilainya makin Yang tadinya disini langsung kesini Gue sih bingung aja Kalo ada yang gak naik kelas Ama yang Ulangannya mesti hair Aneh kalo waktu Mas dia hair 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 tuh apa ya Apa ya Apa ya Hore media Hore media Hore media Hore media Hore media Hore media Berarti ada yang lulus-lulusan tuh Iya Ama yang naik kelas Nah gimana tuh cara Sekarang Apakah Naik semua kali kali sekarang Ya maksud gue Pake bagi rapot gitu Atau lulus tuh Bagi rapot Tetep bagi rapot om Cuma sebelumnya itu Kita ada bagi rapot online Gitu Semua di arahin supaya beradaptasi sama teknologi Amat dong Gak baru sih Tapi diadaptasi dengan ke digital dong Yang lebih modern lah Lebih modern lah Nah kalo yang lulus-lulusan Ini sih awam yang lebih sedihnya Karena Kebetulan kemarin kita sempet jadi Panitia Buat Acaranya Acara lulus Buat acara kelulusan Kakak kelas graduation Kita udah nyiapin semuanya Acaranya Berjalannya akan seperti apa Gedung juga udah tau mau dimana Pas ada corona kayak gini Coba Jeder Ilang semua Akhirnya cuma Ya itu balik lagi online om Iya online Jadinya Di Youtube Gitu Emang Youtube ya? Bukannya Zoom ya? Iya Youtube Youtube Livestream Livestream Luar biasa Ini lama-lama nanti sekolah Dapet uang juga dari Youtube Iya Oh ada Adsense Iya Youtube lu mesti ngasih juga buat sekolah Kontennya banyak kan Kontennya banyak dari sekolah Luar biasa zaman sekarang ya Iya Cuman gimana itu Maksudnya lulus Gue bayangin lulusnya itu Jadi mereka cuma diumumin gitu aja Diumumin tadi lewat apa? Livestream Livestreaming gitu Lulus gak lulusnya gitu Jadi di Youtube itu Aku lihat sih kemarin Kayak acara gitu Ada hostnya tetep Ada pembawa acaranya Terus ada musik-musik lah Oh kayak webinar gitu Iya semacam webinar Oke Ya 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 Coba pake kita webinar Bisa promosin loh Sekalian Sekalian Boleh boleh Tapi ada ke Maksudnya Gue memang ini Dengan kondisi yang gak Gak menguntungkan disini Tapi Kalian masih tetep bisa belajar kan Itu intinya kan Masih tetep bisa belajar Diusahakan untuk tidak Apa Tidak beraktifitas untuk belajar kan gitu kan Ada gitu Walaupun Dengan segala kekurangan dan Keterbatas Kelebihannya Kan gitu kan Kelebihannya pasti ada juga dong Iya Dengan model gini Kekurangannya juga ada Cuman Ada gak kira-kira Dari lu Oh ini mestinya begini nih Mestinya begitu nih Gitu Ada sekarang nih Gimana gimana Ada Misalnya saran-saran lu Saran atau ide lu sebenernya lebih Iya Nah untuk Meminimalisir Nyedot kuota yang lebih banyak Ini masalah kuota nih Iya Sensitif nih masalah kuota Iya bener kuota bener Kan kalo Telekonferensi itu lebih mahal ya Iya Kenapa gak gurunya tapping Kita streaming Jadi kita tinggal akses Tinggal nonton Oke oke Oh jadi kayak gini Karena gue pernah ikutan itu Share gitu di share gitu Atau Kayak belajar di kelas Eh Apa ya Kayak Ikut yang belajar online gitu ya Iya Belajar online yang kayak Apa sih Prakerja Kayak gitu gitu Jadi muridnya masuk Di kelas itu Sementara memang materinya udah disiapin Iya Iya Yang kita waktu ditawarin Bikin modul prakerja Kang Kita bikin videonya nih kita Terus ada Ya pesertanya daftar Cuman bedanya ini Kita guru Terus muridnya Gitu kan Muridnya yang akses Mata pelajarannya gitu Terus 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 Jadi lebih hemat kuota Lebih hemat kuota Lebih hemat kuota Oh gitu Oh jadi kuota Yang kita juga lebih serius Karena kan kalo Misalnya telekonferensi Pakai google mat atau zoom gitu kan Jaringan juga ya Iya Oke Masa lebih jaringan No lag Ada aja yang keluar-keluar Tiba-tiba keluar sendiri Iya Aduh gitu beruntung Kalian masih bisa dapet Jangankan apa namanya Jaringan Jaringan sih udah dapet Iya Itu yang di pelosok-pelosok Oh iya sih Gila dia Gue pernah baca itu Dia Untuk belajar aja Dia nyari ke suatu bukit jalan Tetep aja dia keluar dong Iya Sama temen-temen yang ngumpul Di bawah pohon beringin Iya Iya Karena disitu jaringannya bagus katanya Tapi udah manjat kan om? Engga Untungnya tuh masih dapet Ada yang manjat Tapi bagus gitu loh Dia semangat anak-anaknya ya Iya Cuman permasalahannya Tetep keluar Tetep keluar Tetep keluar Terus berkumpul akhirnya Iya Dan kalo menurut gua Penyelesaian masalah dengan membagikan kuota juga itu bukan Bukan Hanya salah satu Iya sih Bukan untuk menyelesaikan masalah gitu Hanya salah satu Kalo memang Kalo memang mau ya di Dibuat sebuah kayak grup Sekolah yang kecil-kecil gitu ya Maksudnya diperkecil lagi gitu Grup-grup Satu kelas tuh ada lima orang Satu kelas ada Eh Satu kelas itu ada 40 orang biasanya 40 30 Jadi bagi grup-grup kecil-kecil lagi gitu loh Oke untuk belajarnya jadi di per grup itu Tetep ada tatap mukanya Tapi Tatap mukanya tinggal diatur di sekolah mungkin kayak gimana Yang penting kan cuman masalah ngaturnya aja gitu loh Terus udah gitu Di sekolah ya standar covidnya di Dijaga banget Dijaga banget Kan gitu kan Dikasih kalo anak sekolah masuk semprot gitu kan Terus kasih pengawasan yang bisa Ya seminggu tiga kali lah mereka ke sekolah kan gitu kan Seenggaknya ada tatap mukanya gitu Ada kan sih yang ngejalanin kan Maksudnya sekolah sekarang tetap ada yang Ada om cuma yang di zona hijau mungkin ya Dan kebetulan sekolah kita bukan zona hijau Zona merah Oh tepat lu zona merah Iya Jadi gitu ya berat juga Oke sementara sih gua cukup deh Cukup ya Asik sih anak SMA Istilahnya banyak banget ya Tapi gua masih banyak ya pertanyaan Tapi boleh disambung ya ntar Boleh disambung aja Boleh Nanti Oke siap kita closing dulu Asik banget ngobrol-ngobrol sama anak muda Ya jadi berasa muda Dengan segala problemnya Pasti mereka hari ini ngadepin satu challenge Satu tantangan baru ya kan Di masa seperti ini Dan mereka Ya kita gak bisa salahin Juga gak bisa benerin Keadaannya seperti ini Emang tantangan mereka Jaman mereka kan sekarang Iya Bener-bener pemerintah harus banyak banget Fokus pendidikan anak-anak begini Karena ini pengganti kita nih ntar ke depan nih Calon-calon presiden Amin Okil presiden Menteri Pemimpin bangsa Pemimpin bangsa Di tangan anak muda Kalo gitu thank you banget ya Raka udah mampir ke podcast kita Mudah-mudahan Didengar sama temen-temen yang lain Dan juga sama guru-gurunya Penyelenggara pendidikan lah intinya kan Gitu segala macem Dan mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua Amin Kalo gitu Ranu Kang Ajat Ferry Raka dan Tia Kalim Jangan baper Pemimpin bangsa Pemimpin bangsa Pemimpin bangsa Pemimpin bangsa